Selamat pagi anak-anak yang ada di rumah, kembali lagi bersama Miss Dewi dalam pelajaran matematika. Nah anak-anak pada video kali ini kita akan belajar tentang penaksiran hasil perkalian atau pembagian bilangan caca dan buka buku modul kalian di halaman 14. Ada pun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah siswa mampu melakukan penaksiran hasil perkalian atau pembagian bilangan caca. Baik anak-anak kita langsung saja mulai dengan contoh soal yang pertama. Kita mulai dengan contoh soal yang pertama supaya anak-anak lebih paham dan lebih mengerti. Nomor 1 Kita akan lihat contoh soal yang ada di buku modul kalian adalah 413 dikali 27 sama dengan berapa. Nah kita lihat anak-anak masih ingat tentang pembulatan bilangan apabila lebih besar sama dengan 5 maka dibulatkan menjadi 1. Apabila lebih kecil dari 5 maka dibulatkan menjadi 0. Ini harus anak-anak ingat ya aturan tetapnya. Apabila angkanya lebih besar atau sama dengan 5 maka dibulatkan menjadi 1. Apabila lebih kecil dari 5 dibulatkan menjadi 0. Ini adalah aturan tetap tidak berubah. Nah kita akan lihat angka ratusannya itu adalah angka 4. Kita akan melakukan pembulatan pada ratusannya. Kita lihat angka di sebelah ratusannya itu ada angka 1. Nah kira-kira kalian tahu angka 1 ini lebih besar atau lebih kecil dari 5? Lebih kecil dari 5 maka dibulatkan menjadi 0. Maka dibulatkan menjadi 0. 0 ditambah 4 sama dengan 4. Secara otomatis angka di sebelahnya juga berubah menjadi 0. Maka dibulatkan menjadi 400. Sekarang kita lihat 27. 27. Kita lihat angka 7. 7 ini lebih besar dari 5 maka dibulatkan menjadi 1. Maka 1 ditambah 2 sama dengan 3. Angka 7-nya ini berubah menjadi 0. Maka 400 dikali 30 sama dengan atau kalian bisa dengan cara mudah mengalihkan yaitu 4 dikali 3 adalah 12. Tinggal pindahkan 0-nya lagi 3 ke depan. Oke berarti hasilnya adalah 12.000. Baik kita coba dengan contoh yang kedua masih tentang perkalian yaitu 137 dikali 256 sama dengan berapa. Ingat ya aturan tetapnya. Kita akan membulatkan angka ratusannya yaitu 1. Kita lihat angka di sebelahnya ini adalah angka 3. 3 lebih kecil dari 5 maka dibulatkan menjadi 0. Maka 0 ditambah 1 sama dengan 1. Ini secara otomatis berubah menjadi 0. Berarti menjadi 100. Nah dikali 2. 2, 5, 6. Kita lihat angka 5-nya ini. Angka 5-nya ini lebih atau sama dengan 5 berarti dibulatkan menjadi 1. Jadi 300. Sama dengan 100 dikali 300 sama dengan 30.000. Oke sekarang kita lanjut dengan soal pembagiannya. Bagaimana dengan soal pembagian? Kita lihat contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga yaitu 639 dibagi 340. Sama dengan kita lakukan pembulatan. Kita lihat angka 6. Di sebelah angka 6 ada angka 3. Nah 3 lebih kecil dari 5 maka dibulatkan menjadi 0. Berarti 0. 0 ditambah 6 yaitu 6. Berarti pembulatannya adalah 600. Ini pembulatannya adalah. Lihat angkanya adalah angka 4. Dibulatkan menjadi 0 menjadi 300. Berarti 600 dibagi 300. Caranya gampang. Tinggal kita coret 0-nya 2. Di sini coret 2. Di sini juga coret 2. Berarti 6 dibagi 3 sama dengan 2. Nah sekarang kita lihat contoh soal yang ada di buku modul kalian. Contoh yang kedua. Di sini misalnya akan merawat hasilnya yaitu. Kita lihat ya. Misalnya akan tulis di sini contoh soal yang nomor 4. Nah 823 dibagi 19. Nah 823 karena ini angkanya 2 maka dibulatkan menjadi 0 menjadi 800. Dibagi ini angkanya 9 maka dibulatkan menjadi 1 menjadi 20. Nah bagaimana cara membaginya? Di sini ada 0-nya 1. Kita coret 1. Di sini juga kita coret 1. Berarti 80 dibagi 2 adalah hasilnya 40. Nah di sini ada kesalahan ya anak-anak. Bukan hasilnya 400 tapi 40. Nah anak-anak sekian pembelajaran kita kali ini tentang penaksiran hasil perkalian dan pembagian pada bilangan cacah. Apabila ada pertanyaan mengenai materi hari ini nanti bisa ditanyakan langsung sama Miss dan Misternya. Terima kasih Tuhan memberkati.